Polres Yahukimo Dalami Kasus Penganiayaan Dua Warga Dekai Kepolisian Resor atau Polres Yahukimo masih menyelidiki kasus kekerasan yang dialami dua warga Imaselepole, 29, dan Aminera Kabak, 25, di area Kebun Kampung Baru Statistik Ujung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan oleh orang tidak dikenal sehingga membuat salah satu korban meninggal dunia, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo di Kota Jayapura, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, mengatakan peristiwa penganiayaan terhadap Imaselepole terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, WIT. Sedangkan Aminera Kabak alami penganiayaan sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Timur di lokasi yang sama. Akibat penganiayaan itu korban atas nama Imaselepole mengalami luka berat pada tubuhnya, sementara Aminera Kabak ditemukan meninggal dunia, katanya. Menurut Beni, berdasarkan keterangan yang diterima bahwa kejadian pertama, seorang pria diduga mendatangi korban untuk melakukan hubungan intim namun ditolak. Akibat penolakan tersebut, pelaku kemudian melakukan penganiayaan. Sementara kejadian kedua, seorang warga yang melintas di tempat kejadian perkara, TKP, menemukan Aminera Kabak tergeletak tidak bernyawa. Informasi itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menanggapi kasus ini, tegas Beni, kepolisian berkomitmen untuk mengungkap motif serta identitas, dan mengejar pelaku dari dua kasus tersebut hingga terungkap guna menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!